Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 India menyepakati penyataan bersama atau Leaders Declaration Sabtu 9 September 2023. Di balik kerja keras semua tim, kami telah menerima konsensus pada deklarasi pemimpin KTTG20. Saya mengumumkan pengadopsian deklarasi ini. Ungka Perdana Menteri India Narendra Modi seperti dikutip ruter Sabtu 9 September 2023. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan mengatakan ini adalah tonggak penting bagi Keketuan India dan sebuah mosi percaya bahwa G20 dapat bersatu untuk menangani berbagai masalah yang mendesak. Juga untuk menangani masalah-masalah sulit yang sebenarnya sangat memecah belah beberapa anggota dengan anggota lainnya, termasuk Perang Rusia terhadap Ukraina, ujar Sullivan. Dalam Leaders Declaration, Perang Rusia dan Ukraina menjadi poin penting pembahasan. Menghadapi konflik disebutkan dalam kesepakatan itu bahwa semua negara harus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB secara keseluruhan. Selanjutnya, semua negara harus menahan diri dari ancaman, atau penggunaan kekuatan untuk mencari akuisisi teritorial, yang bertentangan dengan integritas teritorial dan kedaulatan, atau kemerdekaan politik negara manapun. Leaders Declaration juga menyebutkan bahwa seluruh negara harus melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Mengenai di Ukraina, penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Bunyi kesepakatan Leaders Declaration G20 India. Pernyataan lainnya mengenai Ukraina, yaitu penyelesaian konflik secara damai, dan pentingnya upaya mengatasi krisis dengan diplomasi dan dialog. Terakhir, disebutkan bahwa era saat ini tidak boleh lagi ada perang. Selain terkait perang Rusia-Ukraina, poin penting lainnya dalam Leaders Declaration, yaitu terkait keamanan pangan, ekonomi dan pasar keuangan, serta perubahan iklim. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.